Selamat datang di channel Sticky Review Balik lagi dengan ilham disini Jadi ini dia Polygon Premier 4 Jadi aku mau membahas satu unit yang ready di toko kita Yaitu Polygon Premier 4 Sepertinya Premier biasa ya Cuma ini beda nih dari Premier yang sebelumnya Jadi untuk yang ready di unit sekarang ini Di toko Ini adalah Premier 4 Size 29 ya guys Size 29 Size M Ini jarang-jarang nih Untuk Premier 4 masuk Size 29 Biasanya itu di Strada ya Atau Sisqiu Oke Ini untuk warna Dia Adatasi warna tahun 2023 Untuk Premier 4 Sejauh ini sih belum ada update warna ya Untuk Yang Tahun 2023 Sorry Tahun 2023 ini Oke Tapi sepertinya Menyusul yang lain Bakal ada warna baru Untuk Premier 4 Kemungkinan ya Kemungkinan Oke Oke Mari kita bahas Satu-satu Untuk Premier 4 29 inch Unit Kita yang ready di toko Pukan baru Riau On Bike Saga Panam Oke Secara tampilan ya Kita kupas satu persatu Oke Ini warnanya Warna abu ya guys Abu Warna abunya itu Dock Oke Masar ya Warna abu ya Pernah ide memang Dock Dan Untuk Dicals nya Di atasnya ada tulisan Premier 4 Ini warnanya Kalau juga langsung Kayak rada-rada pink gitu ya Rada pink stabilo gitu Terus Untuk Dicals di bawah juga Ada tulisan Polygon ya Polygon Dari bawah Boleh kelihatan ya Polygon Rapih Ada Dicals abunya juga Rapis abu dan pink lagi Oke Nah Untuk wheelset nya juga Sudah ada Dicals juga ya guys Nah Untuk Polygon nya Ada di belakang juga Cantep ya Cantep ya Wata itu Garang-garang girly Hehehe Oke Dan di depan juga Ada tulisan Polygon nya juga Tanpa emblem ya Tanpa emblem Cuma sudah dikasih Dicals Polygon juga Oke Sekian untuk warnanya Cukup detail ya Warnanya Lalu Mari kita beralih ke Kokpit Kokpit menggunakan Stand Pentex Dari NTT Buat yang Lady di kita Ini bisa kita turunin Sampai ke bawah Kemiringan Misalnya di ganti Ini di flip gitu aja Itu udah kayak nunduk ya guys Jadi Posisinya tuh Ala-ala XC Racer Lalu Tinggal dibalikan aja Udah keren Jadi Posisinya Lebih Aero Dan Handlebar Memakai NTT Sport Untuk Lebar Kemungkinan ini Kayaknya Di atas 680 ya Untuk Handlebar nya Engga Flat Cuma agak sedikit Lalu Flat Beli Lagi ya Oke Lanjut Untuk Shifter Dia mau pakai Shimano 8 speed Ini kucing Nyong Terus Ya udah Bakal Udah Mau minta kawin lagi Kayaknya Dan yang sebelah Kiri Untuk FD Memakai 2 speed Karena Emang Kombinasinya 2x 8 speed Oke Nah Di atas Untuk Caliper Memakai Caliper Rem Memakai Clubs Sudah Pakai Mineral oil Kiri kanan ya Sudah pakai Mineral oil Jadi ini Rem sudah Hidrolik Biar pakem Di jalanan Oke Lanjut ke Saddle Saddle Untuk Seedpost Dia memakai Entity Sport Saddle Untuk Saddle Memakai Entity Void Ini Lebih cakep banget Untuk sepeda standard Lalu Untuk Seed Clamp Yang bisa di setel Jadi bisa dinaik turunin Ini ukuran mungkin sekitar 27 ya 27 Bentar ini 27,2 Ini Seed Clamp Yang bisa di setel ya Oke Lanjut Untuk Ford Untuk Ford Untuk Ford Dia memakai SR Shutter EI Yang panjang 120 Udah ada Dicantumin disini ya Dan Fiturnya Dengan Fitur pre-lock aja Belum ada fitur Lock, hard atau soft Untuk Ford Oke Ada warna pink nya Selaras dengan warna yang ada di frame Lalu kita ke kaki-kaki Ke kaki Ke kaki Ini Ban Deli Tire Deli Tire Deli Tire Sorry beli ban Deli Tire ya guys Jadi Deli Tire Ini kegiatan Kelihatan gambot banget Jadi kegiatan gede Padahal ukurannya itu 29 x 225 Tapi kegiatan gede ya Dari Ada ban yang lain Apa mengembangnya beda Saya kurang tahu Ini Deli Tire Seri Smith Dan Ini masih AP Atau American Follow Oke Untuk fitur penguncian Dia masih Memakai QR Depan-belakang Oke Oke Jelas ya Misalnya Memakai QR Depan-belakang Untuk Rims Ini Dari SLX S1X 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 Alloy Nah Ini mungkin ada sedikit perbedaan ya Koreksi jika Gue salah Jadi Ukuran rotornya ini Ini Kalo Biasanya Aku tuh dapat 160 Untuk ukuran Size 275 Tapi ini Gede ya Ini 180 Untuk depannya aja Dengan Kaliber RAM Dari Kelang Tadi ya Jadi Ini Gede banget Mungkin untuk Disesuaikan dengan Rims 29 Tadi ya Nah Gede Sama Di Di Belakang Ini Di Belakang Malah Seperti Kecil ya Karena Buktiin Untuk Menunjang Gak terlalu Yang gede Kalau di belakang ya Yang ukurannya 160 Untuk Lingkar Rotor Di belakang Jadi Secara tampilan ya Kalo Kuliat Walaupun kabel Masih ada di luar Tapi ini Gak bikin Dia Bermasalah Soal Fungsionalnya Guys Nah Tuh Oke Cuma Satu kabel Untuk keluar Selebihnya Sudah Inner Routing Cable Dan Untuk Kabel Sipeternya sudah Dalam Untuk Seri Ini Masih dikasih Standar Ya Untuk Seri Masih dikasih Standar Ya Mulai Dari Strada Itu Gak dikasih Standar lagi Belakangnya Oke Mari kita lanjut Ke bagian Groupset Groupset Memakai kombinasi 2x8 speed 2x8 speed 2x8 speed Dengan FD Memakai Shimano Altus Ya Kalau Masalah Kembali Simano Kelatan Nah Kisih Malas Semua Shimano 108 speed Untuk RD dan RD Shimano HG200 Sepertinya dengan Kondisi Kombinasi 12x34 Dan Untuk RD Shimano Asera Panjang Panjang Ini Sudah Sprocket Bukan Kaset Lagi Pedal Pedal Plastik Standar Lalu Untuk BB Ini Masih BB kotak Belum Balotek Mari kita dengerin Untuk Suara Junkrik Lanjut Oke Mari kita dengerin Suara Junkrik Dari Polygon Premier 4 Semuanya Ya Ada bunyinya Daripada Nggak Hahaha Jadi Ini Tamping Tampilan Premier 4 Saat Aku pake Dengan tinggi 178 cm Bukan 178 cm Sorry 178 cm Dan Baratku 100 Sampai 100 Oke Sepertinya Tampilannya Gimana Temen-temen Yang Perlu Dengan Premier Premier 4 Size M Dan 29 inch Bisa Bungi Kami Secepatnya Jadi Gimana Keren tentang sepeda ini Premier 4 Size M 24 inch Sedang Harga Rp 4.330.000 Rp 4.330.000 Jadi Untuk Sekitar Pekan Baru Bisa Kita Terim Kalau Yang Masih Dekat Toko Kita Terim Kalau Yang Mau Kirim-kirim Kita Atur Oke Sekian Kalau Ada pertanyaan Untuk Sepeda Silahkan DM Aku Di Instagram Atau Langsung Ke Tokopedia Ataupun Bisa Di Instagram Atau Nanti Aku Cantum Di Komen Aku Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di vlog selanjutnya Thank you Di Seterangnya Kuali Jadi Gimana Menurut kalian Jadi Gimana Menurut kalian Pendapat Kuem